Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Itu kayak fitnah gitu lah. Kita gak usah nyebut nama, tapi yang mau aku tanyain, Mariana kenal gak sama Mariana sendiri pernah gak mengalami pelecehan-pelecehan itu langsung gitu dari JE gitu. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Sahabat Hari Netera, dimanapun Anda berada, dimanapun kita berada. Ya mungkin saat ini sedang mendengarkan obat kali ini dari Hari Netera kembali lagi. Kita mengadakan program obat yang mungkin beberapa hari ini atau beberapa minggu, beberapa bulan belakangan ini sempat berhenti ya. Itu ya bukan karena tidak ada konten atau gimana ya Bang Desmond ya, tapi ya karena banyak kegiatan kemarinnya kita ngadain lomba lah, ngadain apa gitu. Jadi sehingga kita fokus dulu ke sana dan obat, nantilah kita lanjut lagi gitu. Nah, kebetulan kali ini teman-teman semuanya, ada yang, ya nggak tahu entah aku sebutnya spesial atau ini nge-prank ini ya. Soalnya, kenapa aku bilang gitu? Soalnya kali ini, founder dari Hari Netera dalam hal ini, Bang Desmond ini orang ya ini. Ini saya ini tidak diberitahukan ini. Pertama, bintang tamunya saya itu nggak tahu nih. Dan topiknya mau dicuari itu apa? Nah gitu, ini nggak tahu nih. Nah, tahu-tahu tadi waktu masuk room, masuk nge-zoom, tahu-tahu ada seseorang yang masuk gitu. Dan itu temanku sendiri. Dan itu temanku sudah lama, satu kelas lagi gitu. Iya, bener-bener. Aku sempat shock ini Bang Desmond dan teman-teman semuanya. Nah, ya maklum lah ya, teman kelas kita sendiri sudah lama ya, kita pasti tahu lah ya. Bukan bagaimana-teman, tapi kayak lucu aja gitu. Kok tiba-tiba ini gitu, dan yang mau diwasi itu apa gitu. Nah ini, nanti Bang Desmond nanti bisa jelasin ini. Nih, Bang Desmond nanti tanggung jawab disini. Kita belum briefing lagi. Jadi gini Bang Jer, ini kan kita ngundangnya kan Mariana nih kan. Nah, ya Mariana, Mariana itu anggota Aryanetra juga. Nah, kita sebenarnya gini Bang Jer, Mariana itu anggota Aryanetra, teman sekelasnya Bang Jer, teman satu sekolah, satu sekolah lah sama kita ya. Banyak lah, bukan hanya anggota Aryanetra juga gitu ya. Nah, jadi gini Bang Jer, gini, Bang Jer ini tahu kan kasus JE itu, yang jauh di Malang itu? Oh, yang lagi viral itu, yang lagi viral ya. Yang sempat ada di podcast-nya Om Di Kogusar ya? Iya. Wah, itu pasti semua orang tahu lah, gila aja itu kasus JE itu. Emang kenapa? Apa hubungannya gitu sama ini? Ya, memang itu yang mau dibahas disini sekarang gitu. Ah, trius! Iya, kenapa? Aku yakin aku gak percaya aku, apa hubungannya gitu si Mariana dengan kasus ini gitu? Memang, ya gini, gini. Apakah dia istrinya atau siapanya gitu? Kenapa dia tiba-tiba? Maksud ini? Sebelumnya, sebelum lebih lanjut, gini, gini ya. Sebelum aku jelasin apa hubungannya. Ini Mariana ngomong dulu lah. Mari hai, mari. Oke, oke. Mungkin perkenalan singkat dulu ya, walaupun tadi. Gak usah, gak usah. Udah diperkenalin tadi. Gak aman. Jadi gini. Status gak usah ya? Gak usah. Gak usah. Obat kan, ini status, ralsumber ini. Enggak, masalahnya kita udah tahu. Dia udah gak sendiri lagi gitu. Oh, iya, iya, iya. Jadi gini Bang Jer. Bang Jer mungkin gak tahu ya. Ini aku sambil ngasih tahu. Sengaja gak briefing biar efek kagetnya nyata gitu ya. Jadi, Mariana ini, Bang Jer kan tahu kan kasus itu kan di mana terjadinya kan di salah satu yayasan lah gitu ya. Ya, di malam. Ya, apalah, sekolah atau apalah namanya gitu ya. Tahu gak Bang Jer, ternyata Mariana ini dulu sempat kerja di sana? Oh, iya? Iya, iya, aku tahu, aku tahu. Sebelum dia sekarang di tempat yang di Bandung. Iya, memang di malam. Sama, di malam gitu. Bukan hanya di malam, di tempat itu, di lokasi kejadian itu. Nah, aku terus terang syok gini. Aku, ya, aku gak tahu mau bilang apa maksudnya. Ya, yang aku tahu memang di yayasan, tapi, apakah serius? Iya, iya. Jadi, Mariana bisa jelasin. Iya, jadi tadi waktu ada teleponan. Aku sebenarnya kaget juga, Bang Jer. Jadi, ketika teleponan nih, lagi ada beberapa orang kami tuh teleponan. Nah, ada bahas-bahas itu. Nah, ketika itu tiba-tiba Mariana nyetup. Iya, itu tempatku dulu. Wah, parah, parah, parah. Jadi, kita klarifikasi dulu. Bener ya, Mariana? Bener ya? Pernah di situ ya? Iya, pernah. Ya, mungkin bisa dijelasin mungkin. Gini, gini, gini. Di situ ya, kapan? Kapan, iya, mulai kapan di situ? Kapan? Aku tahun 2019 masuk ke yayasan itu. Wow, 2019. Berarti sebelum pandemi ya? Iya, sebelum pandemi. Dan berakhirnya kapan itu? Dan berakhirnya itu tanggal 21. Bulan Maret. Tahun ini berarti ya? Iya, tahun ini. Masih baru, Maret. Masih baru. Iya, masih baru. Wow. Berarti, belum, belum. Maksudnya gini, saat masih di sana, berarti kasusnya udah jalan itu ya? Iya, bisa jalan. Nah, jadi sebelumnya, yang undang ke sana, atau yang bawa ke sana, atau yang ajak ke sana, itu gimana ceritanya? Bisa sampai ke situ? Iya. Sebelumnya, itu yang pendiri perusahaan Sekolah Selamat Pagi Indonesia itu kan pernah mengadakan seminar di Medan. Terus, kebetulan suster ikut seminar. Iya. Pokoknya, si J.E. ini... Oh, dia langsung nih, ikut seminar nih? Iya, ikut seminar. Iya, 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 iya. Terus, terus, terus. Oke, nanti. Oke, oke. Terus, pokoknya si J.E. ini bercerita panjang tentang Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Oke. Tapi tunggu, sorry, sorry. Aku potong. Ini nggak apa-apa ya? Nama sudah disebut ya di umum ya? Inisial aja, inisial aja nggak apa-apa. Nggak, maksudnya, bukan, maksudnya nama yayasan sering disebut? Oh, udah, udah, udah biasa lah. Orang juga udah tau lah kalau sekolah itu ya. Terus. Oke, oke. Nah, terus, pokoknya, si J.E. ini bercerita panjang tentang, apa namanya, Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Sekolah Selamat Pagi Indonesia ini ada, apa, ada, apa namanya, mengembangkan bakat lah istilahnya gitu. Nah, yaudah, akhirnya, suster itu, apa, ini tertarik. Oke. Terus, terus, suster itu, apa, bilang ke J.E. itu, gimana kalau misalnya anak kami ke sana, katanya. Nah, terus, si J.E. itu bilang, gimana ya, suster, soalnya kan kami kan belum pernah menangani kandita, katanya. Oh, iya, oke, 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 bener-bener. Terus, apa lagi? Santai, santai, santai. Tapi, ya, kami coba lah dulu ya, suster, katanya. Nanti kalau misalnya, kira-kira bisa, oke, kami lanjutkan. Tapi nanti kalau, tapi nanti kalau kira-kira nggak bisa, kami pulangkan, katanya. Oh, iya, oke, Pak, oke, oke, oke. Kalau itu, bereslah itu, Pak, katanya. Nah, yaudah, pas bulan tujuh itu, aku juga lupa tanggal berapa ya. Pokoknya bulan tujuh, kan, kami ke sana. Nah, setelah itu, pokoknya ketika sampai, ketika sampai itu kami di, ini kan, ditanya apa, apa bakat, apa bakat kelian. Oke. Kata, suster itu, ditanyalah, eh, suster itu, ditanya sama. J.E. Pembina. Oh, pembina. Pembina yang ada di situ. Bukan J.E-nya langsung. Oke, pembina. Nah, terus, ditanyalah satu-satu. Nah, kebetulan kan aku punya teman juga namanya Abed, ya. Oh, iya, kemarin itu sama Abed, ya? Iya, sama Abed. Iya, for disclaimer ya, teman-teman. Abed itu juga teman kita dari SLB. Sama-sama dari SLB. Oke, lanjut-lanjut. Terus, ditanya sama Abed. Abed, bakatmu apa, Abed? Tanya, kata kakak pembina aku itu. Kalau bakat aku main gitar. Terus, aku ditanya. Aku kan, disana dipanggil Maria, kan? Iya, Maria. Terus, kalau kamu Maria, apa bakatmu? Terus, aku bilang, Oh, aku suka acting. Gue bilang kayak gitu sama kakak pembina aku. Acting? Dari lu perasaan, kok gak pernah ini? Gak pernah acting yang pengen. Bagaimana? Bagaimana muncul dari mana itu? Tapi, iya, memang dulu udah lamanya aku berkeinginan apa kan? Untuk acting. Tapi kan masih terpendam gitu loh. Iya, terpendam. Jadi, gak hanya cinta aja yang terpendam ya. Acting juga terpendam. Oke, lanjut-lanjut. Iya, lanjut-lanjut. Oke. Terus, itulah, di, di, bilang ke, dibilang pembina aku itu, yaudah coba dulu peragakan katanya. Gimana, gimana kamu acting itu? Yaudah, gak tahu peragakan lah. Yang keberagakan, yang keberagakan. Ada danya apa nih? Wah, bahaya nih. Wah. Iya, Pak Bu. Waktu itu, bentar aku ingat dulu. Aku agak-agak lupa nih, soalnya udah lama. Iya, mungkin. Udah tiga tahun ya. Faktor U juga ya kali, Pak. Oke, oke, oke. Coba. Oh ya, waktu itu, disuruh aku ini, marah gitu. Gimana kamu marah sama orang gitu. Ya udah, tak peragakan. Gimana kita, gimana kita marah sama seseorang yang kayak gitu. Pasti lucu kali itu ya? Hah? Oke, oke. Iya, oke. Nah, mungkin, mungkin kita skip nih. Kita skip nih ya. Karena, yang aku herankan gini, kan kemarin ya, waktu awal-awal, Mariana kan kemarin pada saat itu, kalau nggak salah, belum ada kontak ya dengan kita. Jadi, mulai ada komunikasi kembali itu di sekitar 2000, sorry, 2020, akhir ke 2021 gitu ya. Iya, benar. Jadi, kalau nggak salah, disitu bukannya, ini ya Mari, apa namanya, jadi di cafe gitu, barista apa sih? gitu ya? Gimana sih? Oh, di cafe. Itu di situ ya? Di situ juga itu? Iya, di situ juga. Oh iya? Ada cafe di situ. Terus itu, itu gimana ceritanya, kalau bisa di situ? Iya, kan, kebetulan ini kan, ini masa pandemi ya, jadi, dibuat ini, dibuat cafe supaya, anak-anak di situ, nggak bosan gitu loh, dengan keadaan, di itu, di apa namanya, di Selamat Pagi Indonesia itu, jadi dibuat lah cafe gitu. Oh, Iya, oke, sebelum, sebelum selunggu situ Bang Nismon, maksudnya, kita perlu tahu juga ini, aku juga penasaran, sebenarnya di situ, ngapain aja sih, akibatnya gitu. Iya. Tadi kan, selitanya bakat-bakat, terus singkatnya, gimana, Mari? Aktifitasnya, besok-besoknya apa gitu, yang kalian kerjain? Iya, pertama, dari Bangun Pagi kan, kita itu kan ada ibadah. Terus, habis ibadah itu, kita ada, ini ada, pembagian piket, seperti biasa, kayak dia serama gitu loh. Iya, iya, iya. Terus, sekitar jam-jam 8 itu, kita ada praktek gitu. Nah, kebetulan waktu itu, aku praktek di, di perhotelan. Apa nih? Maksudnya, sebagai apa dia? Sebagai cleaning service. Oke, Terus? Cleaning? Oke, persibuknya ya. Tapi aku bukan hanya di, di perhotelan juga sih, di bagian ini, apa namanya, produksi, itu, produksi itu kayak, kita, ini making-making makanan gitu, yang di order. Oh, iya, 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 Oke, terus? Tapi yang paling, yang paling kombinatif sebenarnya, di bagian ini, bagian packing gitu loh. Oke, terus? Itu bisa, itu bisa ngikutin gitu. Aku penasaran juga ini. Iya. Bisa. Iya. Apalagi perhotelan ya. Apa? Apalagi bagian perhotelan gitu, maksudnya, perhotelan bisa ya. Iya, kalau bagian perhotelan kan, udah biasa itu. Ya, biasa kayak, gimana kita nyapu, ngepel, terus menata kamar, ya biasa. Keren, keren. Berarti mungkin teman-teman, mungkin, kalau yang belum tahu, ya, Marian ini ya, totally blind ya. Mari ya. Iya. Iya, enggak, oke, bentar-bentara. Maksudku gini, Mari, tadi ceritanya, cleaning service kan, latihan di situ lah gitu, kira-kira. Gini, gini, itu kan hotel nih. Iya. Itu, memang lokasinya dihafalin dulu, tapi tunggu-tunggu, ini, oke, ngerjain apa? Ngerjain apa dulu? Kalau sapu, ngepel, misalnya, itu kan hotel, itu kan lokasinya gimana, dan nanya kan, enggak seperti asramah gitu, maksudnya. Gimana? Jadi, jadi kita itu, ini ditunjukkan, ini ruangan apa, gitu. Oke, iya, oke, iya, oke. Terus, kita lanjutkan ke karpet ya kan? Enggak, ini enggak pakai karpet. Oh, lantai ya? Iya, lantai. Oke, oke, kita lanjutkan ke sini. Jadi, benar ya, itu sekolah ya? Iya, sekolah. Oke. Sekolah ibaratnya, serbaguna ya, berarti, yasan yang kompleks. Tapi, maksudnya, tapi dia, tapi dia memang menaun, apa namanya, memang ada sekolah ya di situ, SMA ya, SMK ya? antara SMK. Seperti itulah, SMK, semacam itu. Oke, berarti intinya mendengar atas kita juga, enggak bisa klarifikasi itu yang mana gitu ya? Nah, terus, lalu kan, karena Mariana udah selesai kemarin di SMA, jadi langsung ke situ untuk latihan gitu, pelatihan gitu ya? Iya, pelatihan. Sama, iya, oke. Nah, kemarin itu, pada saat ini nih, kasus ini nih, kan, ada di dalam video-video yang udah beredar, baik dari Denny Sumargo, atau dari Deddy Kofusher itu kan, ada, apa namanya, ada lokasi-lokasi yang disebutkan, misalnya, di hotel, atau di sekolah, itu, itu, itu kamu tahu semua lokasinya, ngerti semua. Maksudnya, familiar dengan lokasi-lokasi yang disebutkan di video itu? Kalau masalah itu mah aku tahu. Iya, iya benar. Berarti, hotel yang kamu dilatih jadi cleaning service di sana itu? Apakah di situ? Di situ lokasinya? Iya. Iya, di situ. Benar. Iya. Berarti memang hotel cuma satu itu ya, di kompleksinya. Iya, 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 iya. Iya, cuma satu bagian itu aja. Wah, tidak sih. Wow. Lihat terus, oke, oke, kita mungkin, kita karena ini ya. Tapi, sebelum itu, Bang Nesma, aku penasar gitu, maksudnya penasarannya, tadi kan dibilang, menawangi anak-anak yang sekolah. Berarti, seperti yang aku dengar juga, dan kita dengar Bang Nesma, katanya di sana, si GE ini, dan rekan-rekannya itu, jadi memberikan beasiswa gitu, atau semacamnya gitu ya, Mari. Bentar nggak? Untuk yang sekolah ya, untuk yang sekolah nih ya. sekolah ya, masuk ke. Atau, pernah tahu nggak, hal itu? Nggak. Oke, karena memang nggak fokus ke sekolah, Bang Nesma, jadi nggak tahu, maksudnya gitu ya. Nah, kemudian, yang menjadi pertanyaan selanjutnya, berarti, gini-gini, ini, soalnya aku pun agak, masih agak gimana ya, wow, masih agak gitu nih, karena tadi spontanitas sekali Bang Nesma, dengan santainya dia loh, dengan seakan-akan, kayak nggak ada, apa namanya, kayak nggak akan ada dampaknya loh, ketika dia bilang, ya tempatku dulu gitu, santai aja gitu, kita udah wow gitu ya. Jadi, jadi kemarin itu ya Bang Jire, kalau Bang Jire ingat, kemarin pernah ya, Mariana itu masukin, temannya ya, ke Harian Netra, dari siapa namanya, Riani gitu ya kali. Nah, jadi itu, itu orang dari situ juga. Itu di situ juga. Iya, di situ juga. Itu SMA. Iya, SMA. Wow. Berarti kita sebenarnya, ada dua, gue tadi sipe Bang Jire. Jadi, hanya saja memang Febriyan itu, nggak aktif di Harian Netra, karena memang dia kan, bukan basicnya di Tunan Netra gitu. Ini sebut namanya, nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa, itu kan bukan, bukan korban ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. tapi sebelum itu, berarti, aku penasaran nih, kan Mari kan kerja di situ, dan semua yang masih di situ. Nah, aku penasaran, kamu Mari pernah nggak ketemu, sama sosok JIN-nya? Atau pernah ketemu, atau ngobrol sebentar, atau gimana? Langsung gitu. Nggak pernah ya? Ya, pernah. Itu pun waktu kita, Iya, waktu kita mengadakan meeting. Oh, pernah ikut meetingnya sama dia ya? Iya. Tapi, tapi sekilas, kalau terlihat dari luar, gimana menurut? Bukan, maaf-maaf, dibagusin banget. Bukan terlihat, terdengar. Oke, oke, Jadi, oke. Ya, karena selama ini, kita selalu dekat dengan dunia ini ya? Iya, gimana? Gimana? Maksudnya, kedengarannya gimana? Gimana menurut? Ini ibaratnya, lepasin dari kasus itu ya? Anggap kasus itu nggak ada, supaya fair penilaiannya gitu. Terlihat, atau ya, terlihat lagi terpakai luangnya, terlihat dari luar, atau terdengar dari luar, gimana? Mari ngerasain orang ini. Selama yang, selama yang kutahu, J ini, seperti, apa ya, seperti sosok seorang ayah, gitu loh. Oke. Benar ya? Berarti benar ya? Benar. Karena kan yang, karena kan yang sekolah di situ kan, anak-anak yatim piatu, dan anak-anak yang tidak mampu. Jadi kan, si J ini kan, berlagak seperti, seorang ayah, gitu. Kelihatannya. Iya, kelihatannya. Ini intinya, kita ngelepasin kasus itu ya. Karena gini, Bang Jar, para korban itu juga, ketika di podcast-podcast orang-orang gitu ya, itu memang nyebutinya gitu. Mereka bisa kok, mereka bisa kok, melepaskan, JE sebagai, seorang, tersangka pelaku, dengan, sebagai pribadinya gitu. Nah, terus-terus gimana, gimana? Maksudnya, penggambarannya mungkin ada lagi. Gimana ya? Maksudnya, selama ini gimana dia di sana gitu. Atau mungkin dari cerita, seperti seorang ayah, dari cerita-cerita mereka di sana gitu. Iya, sebelum kasus ini. Iya, sebelumnya. ada yang pernah cerita gitu. Mungkin, maksudnya gini, selain dari pertemuan-pertemuan dengan Mariana gitu kan, mungkin ada cerita dengan sesama, oh Pak JE sama Pak JE gitu, atau ada gimana, atau enggak ayah, atau sekedar yang kita aja. Kalau sejauh itu sih aku enggak tahu ya, tapi yang aku tahu, yaitu, seperti seorang ayah lah, dia sering kasih motivasi, kasih nasehat. Motivasi, benar Bang Jan, motivator nih Bang Jan. Tapi, tapi Bang Nesman, kalau misalkan, kalau misalkan kasus ini benar, kalau misalkan kasus ini benar, ini kan enggak tahu ya, ini lagi dusut juga ya Bang Nesman ya. Nah, kalau misalkan kasus ini benar, wah, berarti seram juga itu. Soalnya kan, di sana kan, seperti yang di Jalan Sinta di Bang Nesman, di sana, kerohanian juga ada, terus, motivasi juga ada. Luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa. Ibadah tiap pagi itu ya? Iya. Waduh. Dan di situ kan, nggak cuma Kristen aja, eh, Muslim aja Kak Maria. Kristen aja kan? Itu, itu pokoknya, ada lima agama. Wuih. Iya, 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 iya. Keren sih sebenarnya. Jadi, setiap, setiap, agama itu kan, ada tempat ibadahnya masing-masing. Ada Kristen, Katolik, Buddha, Islam. Ya, pokoknya, udah difasilitasi lah. Iya, 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 Berarti, apa namanya? Tuh, aku jadi bingung ini. Nggak nggak, lanjut aja. Oke, nggak masuknya, apa namanya? Teman-teman, jadi teman-teman di situ, atau Mari sendiri, sampai sejauh, atau sampai sebelum kasus ini muncul gitu, merasa, sesuatu nggak di sana? Maksudnya, tertekan atau nggak? Atau mana-mana aja bentarnya, menjalani ini gitu? Aman-aman aja sih. Aman-aman aja ya? Iya. Dan, aktivitasnya ya, seputar-putar itu aja, ibadah ya? Iya. Oke, nah, lalu kemudian, gini-gini, jadi, kan ada nih, apa, jadi persoalan nih ya, Bang, kalau kita tahu ya, pihak Selamat Pagi Indonesia itu, menyangkal, JA itu sering ke sana gitu, sering di sana gitu, sering hadir gitu lah. Nah, menurut pengetahuan, atau pengalaman Mariana sendiri, memang dia sering atau jarang sih, di situ, untuk ketemu langsung gitu? Sering? Sering ya? Berarti benar sering ya? Iya, pokoknya lebih banyak waktunya itu, ke yayasan itu, daripada, keluarga. oke, 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 iya, iya, jadi, oke, berarti, dari Mariana sendiri, kelarifit bahwa, apa namanya, JA itu memang sering ya, di situ ya, kalau kan, terima kasih Indonesia bilangnya jarang ya, mereka di situ gitu, hanya kalau ada urusan dengan, ya intinya, hal-hal yang penting. gitu ya, dan Mariana tahu nggak, kalau soal yang dia ada ruangan khusus, atau apa, mungkin dia memang ada atau, nggak tahu atau gimana? Ada, itu ada, apa namanya, ruang, yang aku tahu itu sih, ini, ruangan khusus meeting. Oh, oke. Ruangan khusus meeting ya, bukan, kalau yang ruang pribadi, nggak tahu ya. Nggak, nggak tahu. Oke. Jadi mungkin, mungkin sebelum kita, tanya ke, korban, tapi, aku penasaran gitu, apakah mungkin teman-teman, ada yang pernah cerita kemarin gitu, atau teman siapa gitu, mungkin yang ringan gitu, kasus ringan, atau gimana, terkait dengan, terkait dengan sosok dia ini, ada nggak gitu, yang pernah cerita gitu? Iya, pernah sih, tapi awalnya kan, ya pernah cerita, tapi, eh, nggak pernah, nggak pernah, cuma, tiba-tiba kan ada, ini, ada kasus, di CJ ini, apa, di sidang, tapi, tapi, waktu itu kan, kebenarannya kan, belum, belum tahu seperti apa, cuma, cuma, yang dipikiran, dipikiran, kami-kami itu ya, itu kayak, fitnah gitu lah. oh, oh, berarti, di sana, di sana, di sana, isunya, di desain bahwa, JE itu di fitnah. Iya, fitnah. Berarti, berarti, waktu, kamu atau, ya, kamu lah, kamu dengar, kasus ini muncul, viral itu, kamu terkejut nggak? Wah, ini sekolah, ini sekolahku, ini, ini yasanku gitu, atau gimana? Iya. Iya ya? Iya, terus, gini-gini, oke, jadi kan, mungkin kita, apa ya, yang lebih, luas informasi yang kita dapat, justru dari podcast-podcast yang, beredar ya Bang, yang dibuat, Denny Sumarco, Deddy Corpusar, karena, itu disitulah, speak up-nya, para korban kan gitu kan? Nah, jadi, kan, mungkin kita nggak usah sebut, nama korban ya, karena, ini Bang Jar, mungkin sekadar informasi, karena korban itu, itu, harus dilindungi lah, gitu, salah yang bersifat privasinya, gitu, nah, maksudku, terlepas dari menyebut nama atau nggak ya, kita nggak usah nyebut nama, tapi, yang mau aku tanyain, Mariana, kenal nggak sama mereka itu? Kenal? Kenal? Wah! Itu beneran kenal ya? Itu, itu, itu kenalnya dia sebagai, sebagai apa itu? Sebagai apa? Sebagai, pembina, tapi, tapi dulu dia, alumni, alumni dari situ juga sih. Oh iya, iya, masuk akal sih Bang Jar, kan 2009 ya, 2009 sekarang udah jadi pembina, gitu ya. Jadi kenal ya, kenal ya, sama yang itu ya, kakak itu yang sampai nangis, ceritain. Tapi yang dua orang itu, kan dua orang ya, kalau dia kasih, iya, iya, iya. Eh, Bang Dedy lagi. Om Dedy itu, dua orang itu kenal ya? Iya, kenal. Wah! Bahkan, bahkan, mereka pun yang, pernah ngajarin aku, ini, aduh, ternyata, baru kau sadar, ternyata baru sadar ya, bahwa, wah ternyata mereka punya, dibalik itu punya beban yang, luar biasa gitu, beban yang berat gitu, setelah itu. Padahal, sepanjang pengatuan, sepanjang pengatuan, pasti, kau gak merasa kan, dia punya beban apa gitu, kalau selama ini. Gak terasa, gak terasa dong. Oke, oke. Lalu terus, kita ke, ini, mereka lah, sikit, kepoin pribadinya, sikit, selama di situ. Mereka, gimana, gimana? Mau kepoin tujuannya apa ini? Enggak, enggak. Enggak, maksudnya, setelah, 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 ya, bicara nanti, kalau ke, enggak, kalau ke, enggak, Ini maksudnya gini, kakak itu, kakak ya, kakak ya, kakak itu, gimana, secara ini, ke Mariana sendiri, gimana? Iya. Kasar ke, apaan sih lo? Bisa jadi kan, atau gimana, atau welcome, atau ke Mayu, kan bisa jadi kan. Waduh. Iya, bukannya, kalau sama kakak itu, enak lah gitu, enak dia aja ngomong, enak dia, enak dia, dia aja curhat, gitu lah pokoknya. Waduh, woyah, udah pernah curhat juga sama kakak itu? Iya, udah pernah. Waduh. Tapi tidak menyenggung gitu ya, pastinya ya, tidak lah. Enggak. Enggak tahu, enggak tahu Bang, itu kan aku enggak tahu, sasusnya itu. Iya bener, enggak tahu. Oke, Oke, nah terus, oke, oke, tapi, ini agak adik sih, pertanyaan banget, jangan kaget ya. Tapi, kalau Mariana sendiri, pernah enggak mengalami pelecehan-pelecehan itu langsung gitu dari JE gitu? Enggak. Enggak ya? Kita enggak klarifikasi aja Bang Germa ya. Saya yakin, saya yakin gini Bang Jari, saya yakin secara persona, kalau diceritain JE itu seorang, apa ya, sosok ayah, dan segala macam, itu bisa jadi benar, itu, maksudnya gini, masuk akal sih Bang Jari gitu, karena bagaimanapun mungkin dia punya dua pribadi, yang bertolak belakang gitu. Di satu sisi dia memang sosok ayah, gini-gini, maksudnya, saya mau bilang di sini, saya mau bilang bahwa saya berpendapat di sini, kalau JE itu, ketika dia berubah menjadi seorang ayah, seorang pembina yang baik, segala macam, saya rasa itu benar, itu bukan dibuat-buat gitu loh Bang Jari. Nah, tetapi kemudian yang terjadi adalah, dibalik perbuatannya yang baik itu, memang dia punya suatu sifat yang demikian gitu loh. Nah, mungkin gitu. Belum mungkin lebih ke sana. Nah, jadi... Makanya, makanya kan, makanya saya kan dibilang tadi, Kak Simarit kan menciptakan di awal, mereka, apa, bahkan, mengatakan itu fitnah, karena mungkin mereka tidak menyangka itu terjadi. Itu ya. Ya, benar ya. Tapi memang didesain di sana itu, itu fitnah ya, Mari. Ya. Nah, cuman... Ya. Sekarang, Iajasan itu masih beroperasi atau... Masih. Kalau Iajasan masih beroperasi. Masih. Masih. Cuman gini... Rencananya kan kayak mau ditutup gitu, Bang. Enggak, enggak, enggak. Itu kemarin gini, Bang Jair. Itu hanya waktu penangkapannya. Jadi sekarang kan JA itu udah ditahannya. Udah ditahan kan? Iya. Udah ditahan. Nah, jadi kan... Ya, apa ya, penurut cerita korban ini sedikit berbagi juga ya, karena kan saya basic studinya kan di situ. Jadi ketika mereka cerita itu kan, katanya udah jadi tersangka, tapi belum ditahan. Udah... Bahkan bukan tersangka ya, udah terdakwa. Jadi kalau tersangka itu masih tersangka, disangkakan, belum masuk ke persidangan ya, Bang Jair. Tapi kalau udah masuk ke persidangan itu, udah terdakwa dia kedudukannya. Udah dalam keadaan seperti itu, tapi masih tidak ditahan, gitu. Nah, memang itu... Sebenarnya kalau itu, biasanya terjadi terhadap case-case. Harus ada latar belakang yang kuat yang membuat dia bisa lolos. Mengajukan penangguhan penahanan dan segala macamnya, Bang Jair. Kalau dalam kasus ini, saya rasa, saya juga bingung, apa sih pertimbangan hakim sehingga tidak menahan, gitu. Atau dia bayar biaya, bayar biaya enggak? Nah, itu kita enggak tahu. Itu ya urusan mereka ya. Tapi kalau secara logika, secara kebiasaan acara itu, itu memang bisa, bisa terjadi terdakwa itu tidak ditahan. Contoh nih, contoh. Kalau teman-teman ingat ya, kasus Basuki Cahaya Purnama. Nah, itu kan selama persidangan, Pak Ho'unya enggak ditahan. Kan setelah ponis barita. Nah, itu bisa. Karena memang beliau itu pejabat publik yang masih memegang jabatan, segala macam. Pokoknya adalah alasan-alasan. Sepanjang juga masih tetap kooperatif dan selama persidangan, gitu. Nah, tapi kalau untuk JE ini, saya rasa sih, saya juga bingung, apa sih alasannya untuk tidak ditahan, gitu. Saya juga bingung, sih. Aku penasaran relasi yang kuat, ada enggak sih pengaruhnya ke situ? Misalkan relasi JE ini, katanya kan di gede-gede, gede-gede, wah, relasinya dimana-mana, gitu. Orang-orang besar. Ya, mungkin bisa jadi. Tapi kan, maksudnya gini loh, Bang Jar. Itu kan bukan soal relasi atau apa, ya. Itu kita kelepaskan dulu unsur-unsur gitu, karena itu kan nanti kita jadi menuduh atau apa, gitu ya. Bahwa dia misalnya main di belakang hakim dan segala macam, gitu kan. Kita enggak usah bicarain itu. Maksud saya, itu memang bisa terjadi, bahwa terdakwa itu tidak ditahan. Tapi kalau untuk JE, saya juga bingung apa alasannya, gitu. Paling tidak dari yang kita ketahui, dia itu kan harusnya memang ditahan, gitu sih. Karena justru potensial menghilangkan barang bukti, gitu. Tujuannya ditahan itu kan gitu, supaya dia tidak mempengaruhi jalannya proses persidangan. Termasuk juga saksi, utamanya, gitu. Makanya harus ditahan. Nah, itu. Oke, mungkin lanjut ke Mariana ya. Yang mau aku tanyakan lagi, kemudian gini, selama di sana, selama di sana, berarti kan Mariana kan sempat ya, maksudnya gini, sempat masuk dalam era kasus itu lagi berjalan, kan gitu, kan 2021 masih di situ, ya. Iya. Nah, selama kasus itu lagi jalan dan segala macamnya itu, udah ada enggak tahu bahwa kakak itu yang melaporkan atau ada hubungannya dengan kakak pembina itu, gitu, kasus ini? Nah, kalau masalah itu mah aku enggak tahu. Ini aku baru tahu sekarang, kalau kakak itu. Berarti kau keluar mari dari situ, bukan karena kasus itu, kan? Bukan. Bukan ya? Bukan. Enggak dong, Bang Jair. Tadi dia awal udah diklarifikasi, Bang Jair. Tidak ada terjadi seperti itu, Bang Jair. Iya, iya. Tahu-tahu kan? Iya, iya. Tahu-tahu kan? Iya. Jadi, berarti memang gini, Bang Jair. Mungkin ke dalam, artinya ke dalam, artinya ke internal mereka itu, mungkin klaimnya itu fitnah tadi ya, Kak Maria? Fitnah ya? Iya, fitnah. Itu, waduh, gitu ya. Ternyata, kita enggak tahu ya. Kita enggak tahu. Nah, berarti, karena gini, Bang Jair, aku agak gimana ya, agak masih bertanya-tanya, wow, masih gitu. Karena kita kan dulu sering ya, telepon malam gitu ya, apa, cerita-cerita gitu. Kalau enggak salah, sampai Maria cerita, Wifi itu di beberapa tempat enggak ada, gitu kan? Nah, berarti itu lokasinya, lokasinya memang di situ ya? Iya. Iya, benar, Bang Jair. Iya, ya. Iya. Waduh. Makanya itu tujuannya kan dibangun, iayasan itu kan. Oke. Karena awalnya kan gitu. Iya, iya. Jadi, oh, iya, iya, iya. Benar-benar. Berarti. Semua dipasilitasi. Bagaimana, gimana namanya? Maksudnya, semua dipasilitasi ini, semua. Iya, benar. Oke. Nah, terus pertanyaanku ini, mungkin yang biar kita relate dengan tunanitranya ya, gitu ya. Nah, untuk tunanitranya sendiri masih hanya berdua dengan abet? Kemarin sih sempat ada tunarungu juga. Oke, tunarungu. Maksudnya tunanitranya hanya dua itu ya? Iya, cuma dua. Oke, untuk disclaimer aja kan, kalau tunarungu bisa-bisa aja ya, mana-mana sebenarnya kan tinggal cara mereka berkomunikasi aja dengan teman-teman kita tunarungu, gitu. Yang agak bermasalah dengan sensorik yang sebenar-benarnya kan tunanitranya yang agak sulit, gitu. Makanya saya bingung, itu gimana ya, cleaning service di sana, gitu. Oke. Terus, sampai keluar setau Mariana, belum ada ya tunanitranya lainnya? Belum. Belum, ya? Belum. Itu. Tapi orang-orang di sana, baik-baik nggak sih, Mariah? Baik-baik, ya? Ya, baik-baik lah. Ramah pokoknya. Ramah, ya. Berarti secara apa ya? Di dalam itu nggak terasa ya kasus itu ya? Nggak. Kita langsung aja semua. Apa yang terlihat di luar, tidak seperti yang di dalam. Ini quote. Quote. Oke. Quote of the quote, ya. Pas. Jadi, oke. Lalu, kalau misalnya kita, oke, kita masuk ke kasusnya sedikit ya. Kan, gimana, gimana, SMA di sana itu, si Febriani ya, namanya ya? Febriani. Iya, Febriani. Ini, aduh, ini kita belum izin lagi nyebut-nyebut nama. Oke, Febriani, nanti kalau dengarkan video ini, oke, kita... Febriani banyak kok di sana. Enggak, udah pasti lah ya, yang kita sebut yang ada di area netra. Enggak, udah pasti lah. Jadi, Febriani itu sendiri udah lulus ya? Udah. Nah, dia masih di sana sekarang? Enggak. Dia udah di Solo sekarang. Berarti udah aman lah, udah aman lah. Iya. Udah aman lah. Kok gitu bang? Gok. Di sampingnya aman untuk dirinya, juga aman. Iya, benar-benar. Iya, maksudnya gini, karena kan gini, kayak kakak itu, misalnya, aduh, kita medan kali ya, tapi gak apa-apa. Seperti misalnya kakak itu. Kakak itu kan, dia kan, walaupun dia udah lulus, dia tetap di situ gitu. Iya. Berarti, maksudnya gini, berarti gak semua seperti itu ya? Iya, enggak. Gak semua seperti itu. Tapi, banyak gak sih Mari? Banyak gak sih Mari, orang di sana, maksudnya, ya, mungkin sebagai siswa, atau sebagai, apa, anak didik, termasuk juga yang dilatih gitu. Banyak gak sih? Banyak. Banyak? Banyak ya? Banyak. Iya. Wow. Menarik nih Bang Jari. Iya. jadi teman-teman Tuna Netra, gak tahu bilang apa ya, karena, Mariana sendiri, itu baru pertama kali, langsung dicoba ke sana gitu. jadi, gimana? Gak, gini, 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 kalau teman-teman Tuna Netra, ada yang mendengarkan pos, kita berusaha netral ya Bang Jari. Jadi, kalau ada teman-teman Tuna Netra, mendengarkan pos, tertarik untuk ke sana, itu tidak jadi penghalang ya, kecuali nanti, S-nya udah ditutup itu, yang cerita ya. Iya, benar. Karena, karena kita jamin, saya sih yakin ya, J.E. itu tidak akan berlakukan itu, kalau, tapi gak berani, gak berani yakin juga sih Bang Jari. Kita belum tahu, belum tahu kita. Paling tidak, paling tidak gini ya, paling tidak, oke, oke, maksudnya gini, saya yakin itu tidak akan terjadi gitu. Karena apa? Karena tentu, Tuna Netra itu akan ada di lingkungan-lingkungan teman-temannya. Jadi, gak akan ada sempat untuk waktu sendiri, diajak ke sini, diajak ke sana gitu ya. Benar ya, di lingkungan teman-teman, bersama terus ya. Gitu, ya itu, jadi itu jaminannya untuk Tuna Netra. Jadi teman-teman Tuna Netra gak usah takut. Kalau memang mau ke sana ya, karena itu sebenarnya menarik ya. Tapi, sebenarnya, sebenarnya itu mengembangkan raka, mengembangkan apa, gitu. Dan, terlepas dari kasus itu, sebenarnya J.E. itu ya, bagus-bagus aja, tapi ya, semuanya kan tertutup, atau terhempas, kecuran, sangat dalam, hanya karena kasus ini ya, itulah. Maka, mungkin gimana ya Bang Jara, kita kali ini kayak jadi ngulik-ngulik Mariana gitu ya. Karena memang, kaget tadi sore Bang Jara, wah tiba-tiba, dengan santainya loh, iya tempatku dulu gitu. Kalau bisa kaget-kagetnya Anda, aku lebih kaget lagi. Iya, benar ya. Iya, tapi intinya, intinya yang mau kita bilang di situ, ya, ini klarifikasi ya, Mariana itu memang anggota Arya Netra, bukan kita buat-buat ya Bang Jara. Bukan kita buat-buat. Bahkan, memang teman-teman sekolah kita dulu gitu. Nanti teman-teman, kita nggak usah kasih bukti, ah ini gimana-gimana. Nggak usah, tapi yang jelas, nanti teman-teman yang di sana, pasti akan ngeh gitu. Karena, beberapa lokasi-lokasi tadi tuh, ya. Memang benar gitu, memang sesuai gitu. Termasuk waktu ini. kakak-kakak itu lihat, ya, pasti dia kenal juga sama orang ini gitu. Iya, pasti kenal ya Maria? Kenal ya dengan Maria? kenal. Pasti kenal. Oke, maksudnya gini, bahkan mungkin ada hubungan dengan, apa, social media nggak, atau WhatsApp gitu, atau apa? Wah. Secara personal? Ada. Ada? Jadi benar ada ya? Ada. Nanti bisa lah. Itu, bisa. 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 saya nggak kesitu, Bang Ger. Saya polos, Bang Ger. Oke, kita lanjut. Ya, gitu. Jadi, sebelum, sebelum kita mungkin, mau mengakhir, Bang Ger, apakah ada lagi pertanyaan? Enggak sih. Ya, sepertinya udah puas ini, Bang Ger. Jadi mungkin, ya, kita hanya mau bilang, bahwa, ya, apapun nanti, kasus ini, Bang Ger, berjalan. Kalau, kalau aku sih, mikir, gimana ya, memang banyak kejanggalan, banyak kejanggalan, yang terjadi, gitu. Nah, dan, aku kan udah denger juga yang, apa ya, kehadiran Selamat Pagi Indonesia itu di, salah satu podcast itu, dimana ya, kemarin lupa, itu, perwakilan mereka. Mereka banyak menyangkal, makanya kita ditermasuk yang salah satunya, yang aku, pertanyakan, paling tidak setahu Mariana, kalau setahu, kita nggak akan bisa di, ini ya, nggak bahkan bisa dimintai pertanyaan jawab. Karena kan, namanya juga setahu, Ya, kalau salah ya, namanya juga setahu, gitu kan. Jadi, kita nggak bilang Mariana memastikan, tapi setahu Mariana, bahwa, sebenarnya, JE itu memang sering di sana, gitu ya, Maria. Ya. Baik sebelum, ataupun pada saat pandemi. Ya. Sebelum dan sesudah. Ya, masih pandemi, Mari. Maksudnya sebelum dan saat pandemi, ya, oke. Ya. Paling tidak kita, nah gitu. Kita aja ya. Ya, gitu lah. Intinya, mungkin ada yang, mau disampaikan mungkin, untuk teman-teman, atau korban, atau untuk siapa adik-adik yang ada. Ya, Oke, mungkin untuk korban, ya, untuk kakak-kakak korban ya, dan adik, ada juga ya adik-adik ya? Ada. Ya, ada, ada. Nah, jadi, untuk para korban, saya tahu, saya paham betul Bang, Jari kasus pemerkosaan, ini memang adalah kasus yang sangat sulit, sangat rumit, rumitnya banyak Bang, di satu sisi, kita sebagai, katakanlah misalnya penegak hukum, ingin membuktikan, tapi kemudian kan kita harus tetap menghargai privasi, jiwa mereka juga, ketahanan mental mereka juga, karena kan, pembuktian itu juga sulit Bang, Jari. Nah, kita juga sulit membuktikan, apakah kejadian itu, ini mohon maaf ya, kepada kakak-kakak korban, dan adik-adik, apakah kejadian itu benar terjadi, dari perspektif yang senetral-netralnya, karena kan, nggak cukup, kalau kita hanya dengar, cerita korban, dan nggak cukup juga, kalau kita mendengar penyangkalan dari JE, gitu kan, nah, sementara, tentu menghadirkan bukti, kalau saya perhatikan sih, Bang Jar, sulit ini, bukti-bukti, sulit dihadirkan, walaupun sebenarnya bukti-buktinya, ada ya, tapi minim ya, mungkin sampai saat ini ya. Gini Bang Jar, yang pertama sulitnya, karena itu tadi, mungkin menurut pengakuan kakak-kakak korban itu, dihalang-halangi ya, itu, karena di luar BAP, dan segala macam, sebenarnya, ya oke lah, itu nggak usah kita bahas lah, nanti, bergantung, di sana gimana lah, betul, nah tapi, yang mau saya maksud, nah ternyata kan, bukti-bukti yang ditunjukkan juga, hanya berupa foto, bentuk, misalnya contoh, tidak ada bukti yang benar-benar menunjukkan rekaman peristiwa, gitu, ini, ini menurut pengetahuan saya, sejauh ini ya, paling tidak sejauh ini ya, yang saya pahami, gitu, tapi nggak tahu apa memang ada, atau gimana ya, karena kan paling tidak, yang dipaparkan di podcast-podcast, yang kita pernah dengar, itu bukti kayak, masuk ke kamar, gitu, artinya gini Bang Jer, kalau misalnya, ada gambar, atau ada CCTV, terlihat, JE dan, seorang siswi di situ, masuk ke kamar, misalnya, kita kan nggak bisa bilang, itu bentuk bukti, bentuk pemerkosaan, kan, maaf-maaf nih, maaf-maaf sekali lagi, bisa aja kan, maaf-maaf sekali lagi, mereka memang mau sama mau, bisa kan, gitu, kita nggak bilang korban kakak ini, atau yang adik-adik itu, tapi paling tidak, bukti yang mereka tunjukkan, kan bukan mereka, kebetulan kan hanya salah satu orang, yang ada di situ juga, artinya yang ditunjukkan itu, bukan korban, gitu, tidak melapor sebagai korban, nah, bisa aja kan, tapi, saya paham maksud kakak-kakak itu, dan adik-adik itu, ingin mengatakan bahwa, yang kami maksud itu, untuk memperkuat, kemungkinan bahwa itu, memang bisa terjadi di sana, itu benar, tapi kan kemudian, apakah itu terjadi pada mereka, itu yang sulit dibuktikan banget, gitu, nah, itu memang sulit ya, di kasus kemerkosaan, gitu, seperti itu, gitu, jadi, saya mau sampaikan kepada, para korban, semangat terus, itu, pasti, intinya, kalau memang, sesuatu itu, memang sesuatu, apa, perbuatan jahat, nggak bisa manusia yang membuktikan, Tuhan yang membuktikan, gitu, lalu kemudian, untuk masyarakat, kita nggak usah justifikasi, kemana-mana, saya juga sarankan, JE-nya juga nggak usah, di justifikasi, karena, ya di sini kita harus berpikir, lebih kritis lagi, artinya, JE juga belum tentu salah, sebelum sampai diputus, gitu ya, kita hanya bisa bilang, kalau ini benar, kalau ini benar, ya, tak tahu lagi, sebang cerita, parah sih, gitu aja sih, kalau sempat ini benar, karena penulut, kalau kita hanya dengar-dengar podcast, Om Deddy, dan Denny Sumargo, itu, itu kan, korban, korban itu kan bilang, bahwa mereka memang, merasakan, JE itu sebagai sesuatu kaya, nah ternyata, ketika kita tanya kepada teman kita, sahabat arenator yang memang pernah di sana, memang seperti itu, itu, benar ya Maria, seperti itu, benar, nah jadi, kita harus bisa pisahkan itu ya, setuju ya Bang Jari, kita pisahkan itu, kita pisahkan sifat baik dia, dengan, ya bahwa memang dia punya karakter seperti itu, dalam tanda kutip, jika itu benar, jadi kita nggak usah justifikasi, nah itu aja mungkin, kalau dari ya Pak Suman. Oke, nasib yang bijak, terima kasih Bang Suman, mungkin dari, Mariana mungkin ada, pesan-pesan itu, kakak-kakak, kakak-kakak, semangat, masyarakat mungkin, ada sesuatu yang mau disemangat ke kakak-kakak itu, gitu. Iya, pesanku buat kakak-kakak, walaupun, apa ya, ada kasus seperti itu, bukan penghalang untuk ini ya, untuk bangkit. setuju, setuju Bang Suman. Terus? Cepuk? Cepuk aja. Terus? Untuk yang lagi tinggal mungkin di sana, atau untuk yang mau masuk sana, atau gimana? Ya, buat adik-adik yang masih berjuang di sana, ya tetap semangat gitu lah. Iya, nantinya jangan terpengaruh gitu ya. Iya, jangan terpengaruh. Kasus, biarlah kasus gitu. Ya, artinya benar Bang, artinya seandainya pun memang JE harus ditahan, yaudah ditahan aja gitu. Bukan hanya dia, pelaku sosial di sana gitu ya, kira-kira ya. Iya. Jadi tetap semangat. Baik. Udah itu saja? Iya. Oke. Oke teman-teman, demikian tadi pembicaraan kita, dan sharing-sharing dari Mariana, sebagai anggota member Harianetra, yang secara langsung, apa namanya, bersentuhan dengan yayasan tersebut. Dan kita tadi sudah dengar beberapa pengalaman, dan juga nasihat-nasihat dari Bang Gede Suman, dan juga dari Mariana. Dan aku tidak banyak menyampaikan sesuatu, tapi yang jelas, kalau misalkan kasus ini benar, aku cuma bisa berpesan untuk teman-teman yang di luar sana, ketika kita mengenal orang baru, atau siapapun itu, kita jangan langsung melihat bahwa dia itu, langsung menilai dia itu baik, atau buruk. Dan seperti ada Pak Patah mengatakan, dan don't just, apa bang teman? Jangan lihat dari sampulnya saja, lihat dari isinya. Sisi kebaikannya. Sisi baik buruknya harus dipertimbangkan. Dan itu butuh waktu, jadi kita jangan langsung percaya sama orang lain, sama orang yang baru kita kenal, apapun itu. Karena dari sini juga banyak positif, dari pengalaman ini, dari sharing ini banyak positifnya. Jadi bukan berarti dengan mengatakan, aku sosok ayah, aku akan gini-gini-gini, kita langsung percaya, begitu saja. Kita perlu curiga ya, Bang Nesemun, untuk segala hal. Curiga itu baik. Tapi di samping juga, kita bukan berarti satu kesalahan menggugurkan seribu kebaikan, ya Bang Jara. Jangan sampai kita seperti itu. Jadi untuk kakak-kakak, seperti tadi korban juga ya, aku yang cuma bilang ini, pasti berat untuk kalian semua, apalagi seorang wanita. Tapi ya, kita semua percaya bahwa di balik semua ini, ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan, baik secara pribadi pun, kepada orang-orang lain. Dan, yakinlah bahwa, orang-orang di sekitar, atau masyarakat Indonesia, pasti akan selalu support, dalam hal apapun itu, untuk kebaikan, dan juga untuk kesehatan mental, ataupun segala sesuatunya lah, untuk kalian semua. Dan tetap semangat, untuk adik-adik yang di sana juga, seperti yang udah dibilang Bang Nesemun, kamari, tetap semangat di sana, dan juga untuk yang mau masuk, untuk belajar di sana, atau untuk menimba ilmu juga, jangan ragu-ragu, tetap semangat gitu, untuk mencari, jadi diri yang benarnya gitu. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya, yang sudah memantau, dan sudah, ya, selama ini sudah memantau kita, dan juga mendengarkan podcast-podcast kita, obat, dan juga ikut lomba, dan semua subscriber kita, jangan nonton juga, terima kasih. Mudah-mudahan, Bang Jair, mudah-mudahan obat berlanjut ya. Iya. Ya, mudah-mudahan. Mungkin, ada kasus-kasus menara. Mungkin boleh di komentar, di kolom komentar, bisa disi, mungkin ada yang mau bahas apa gitu, teman-teman bahas ini ya, mungkin, kita akan atur waktu untuk bahas itu. Kalau mau berbagai panggilan juga bisa ya, Bang Jair, boleh-boleh. Boleh ya, jadi nanti bisa komen langsung gitu. Terima kasih juga untuk selama ini udah komen, ada dari luar, nggak tahu ya, dapat. Iya, benar-benar. Intinya terima kasih juga, apapun itu, tetap dukung kita hari ini terovisial, untuk kita bisa mengembangkan, apa namanya, komunitas ini, dan juga channel ini, untuk bisa memberikan edukasi ya, Bang Jair, kepada masyarakat, misalkan di luar sana, bahwa, dunia disabilitas itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan juga tetap dukung kita dalam hal apapun, baik itu, support dalam danaan, dan sebagainya, untuk memperlancar, semua program panggilan kita. Ini semuanya bukan untuk, kepentingan pribadi ya, Pak Nesman. Iya, benar. Sama-sama untuk, silaturahmi, dan juga untuk menjalin hubungan dengan, teman-teman di luar sana, seluruh Indonesia tentunya. Oke, Pak Nesman, terima kasih, terima kasih, dan sampai jumpa, di obat berikutnya. Bye. Bye. Bye.